POS KOTA Pagi SBB Transisi DKI Menyelamatkan ekonomi Atau warga Jakarta Telah hadir bersama Bersama kita di tengah-tengah Kita Bang Sarip Apa kabar Bang Sarip Kabar baik Mas Guru Apa kabar Mas Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Waalaikumsalam Membaca POS KOTA Apa kabar semua Semoga sehat semua ya Amin 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 Nah Bang juga sehat-sehat nih Kan Apa Wefan ya Bang ya Gedung DPRD di lockdown Iya Di lockdown Dua minggu Di DPRD dua minggu Tetap jaga kesehatan Bang Bang Kita mulai aja Bang Di POS KOTA Pagi ini Kita akan mengangkat tema Terkait PSBB Transisi DKI Jakarta Dimana kita ketahui bahwa Dari data yang kita peroleh Terjadi peningkatan kasus Dalam POS KOTA Pagi ini Tema yang kita ambil PSBB Transisi DKI Jakarta Antara menyelamatkan ekonomi Atau warga DKI Jakarta Gimana menurut Abang Terkait kebijakan ini Bang Silahkan Bang Sarip Iya Jadi yang pertama Kita harus memahami Tentang pandemi ini Jadi pandemi ini adalah Tidak pernah diduga Pakar Para ahli Dan pengamat Dan Apa namanya Komunitas kesehatan Juga tidak pernah menduga Ada pandemi ini Jadi ini barang yang sangat-sangat baru Karena itu Tanggapan respon Dunia Dan masyarakat kita juga Gagap kan Nah Disitu dulu pengertian kita Bahwa pandemi adalah Hal yang sangat-sangat baru Sehingga semua yang dilakukan Supayakan adalah Bisa dikatakan Awal-awal itu gagap Kaget-kaget Masih ingat Di awal-awal itu Kalau kita baca medsos Mengerikan Pemberitaan kan Jadi semuanya Segala Segala Kebijakan itu Saya Anggap Gagap Dan karena itu Kita harus maklumi Nah sementara Sementara kondisi Existing kita Perekonomian itu Di Jakarta Itu lagi sedang-sedang Tumbuh-tumbuhnya Kita itu Pertumbuhan ekonomi kita Sebelum Covid Itu Sudah di atas 5 koma ya Sampai mendekati 6 malah kita APBD kita Masih ingat ya APBD kita Sebelum pandemi Itu kan sebagai gambaran Bahwa Pertumbuhan ekonomi kita Itu sangat-sangat Mengembirakan Di atas Hampir mendekati 6 6,2 Kalau nggak salah saya catat Jadi ekonomi itu juga Kemudian Ikut berterdampakan Karena ada PSBB Di awal-awal itu Justru ada Lockdown Ada tuntutan Untuk Karantina Kemudian Itu dimodif oleh Pemerintah Pusat Dalam bentuk PSBB Itu kan Dalam konteks Menyelamatkan Dua hal tadi Antara kesehatan Yaitu Nyawa manusia Menyelamatkan Pergerakan ekonomi Kalau Menyelamatkan Kesehatan Itu sudah dilakukan APBD kita Untuk COVID 5 triliun 50 juta Untuk Bansos Untuk belanja Alkes Untuk belanja Honor-honor Tambahan Tenaga kesehatan 5 triliun Di luar itu Ekonomi Juga kan Gak boleh Gak boleh Tinggal Dikasilah Stimulus Contoh Misalnya Ada pengurangan Relaksasi Pajak Kan begitu Itu kan dalam konteks Untuk menyelamatkan Ekonomi Nah Dalam Posisi Sekarang ini Posisi Sekarang ini Belum Berubah Dua-duanya Penting Ekonomi Penting Kesehatan Penting Kalau ada Sebagian orang Menuntut Untuk pelonggaran Boleh lah Pelonggaran Itu kan pelonggarannya Tidak Tidak Semua sektor Sektor yang bisa dilonggarkan Kan hanya Di industri Industri Apa namanya Di Di pabrik-pabrik Masih boleh Tapi kalau sektor-sektor yang Disitu banyak Berinteraksi manusia Seperti restoran Hiburan Itu belum bisa Mutlak Belum bisa Terus apakah Kalau Tidak dibolehkan Beroperasinya Sektor-sektor tadi Tidak berpihak Kepada ekonomi Tidak juga Jadi jangan Jangan Diposisikan Berlawanan Dua-duanya penting Ekonomi Dan Kesehatan Kan sering Dikatakan oleh presiden Saya pinjem Ucapan presiden aja Kalau Rakyatnya sehat Ekonomi Membaik Kita balik Kita balik Kalau Ekonomi Membaik Rakyat Sehat Kira-kira Gitu Berjalan Seiringan Kira-kira Gitu Pendahuluan dari Saya Mas Guru Oke Bang Mungkin dari PSBB transisi ini Memang Transisi Dibanding PSBB Sebelumnya Ada pelonggaran Artinya Disinilah Menurut saya Adalah peran Dari Pemprov DKI Untuk Pelaksanaan Pengawasan Yang begitu ketat Terhadap Koridor-koridor Aturan yang Berlaku di PSBB Transisi Untuk Dari Penilaian DPRD sendiri Sejauh ini Langkah-langkah Yang telah Dilakukan Pemprov DKI Jakarta Dalam Pelaksanaan Mungkin dalam Pengawasan PSBB Transisi Ini Seperti apa Bang Karena Ternyata Kita bisa Lihat Kasus Di Jakarta Ketika PSBB Transisi Itu Berlakukan Terjadi Peningkatan Bang Sarif Mungkin Dari sudut Pandang DPRD DKI Apakah Langkah-langkah Yang dilakukan Tidak tepat Atau bagaimana Silahkan Bang Sarif Ya Jadi Munculnya Kita harus Paham nih Dulu Munculnya PSBB Transisi Itu kan Di bulan Tanggal 6 Juni 6 Juni Kemudian September Ketemu Gagasan Tentang Rem Darurat September Rem Darurat Itu adalah Pengetatan Kembali Cuma hanya Berlaku Dua minggu September Oktober Oktober Dilonggarkan lagi Sekarang Masuki terus PSBB Transisi Yang sudah Empat Dilit ya PSBB Empat Dilit Terus ada Peningkatan Apa Rate Jumlah Orang yang Terkonfirmasi Positif Ada apa Ini Ada apa Dengan PSBB Transisi Ada apa Dengan PSBB Transisi Memang Saya sering Dalam Forum-forum Di banyak tempat Saya selalu Tekankan Mengatasi Mengatasi Pandemi Ini Itu tidak Bisa sendirian Semua komponen Masyarakat Harus terlibat Sama Halnya Tadi Kita ingin Mengejar dua Tadi Ekonomi Jalan Kesehatan Juga Ter Jaga Korban Tidak Nambah Baik yang Positif Nambah Tidak Nambah Maupun yang Meninggal Tetapi Kalau pemerintah Sendirian Bekerja Sendirian Saya yakini Tidak akan Berhasil Maka Pak Wakil Gubernur Pernah Mengatakan Sedang Dipikirkan Dalam Waktu dekat Ini Ada Rem Darurat Kembali Pak Gubernur Bicara Seperti itu Empat Lima Hari Yang Lalu Hari ini Pemerintah Pusat Melalui Pak Erlangga Hartanto Memperlakukan PSBB Ketat Sampai Tanggal 25 Januari Artinya Artinya apa Kekhawatiran Ini Sudah ditangkap Oleh Pemerintah Pusat Kekhawatiran Ini Sudah Ditangkap Oleh Pemerintah Pusat Tapi kita Juga Tidak 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 Selagi Selagi Kemampuan Daya Tampung Pas Kita Pas Kesehatan Kita Memadai Tidak Tidak Perlu Tidak Perlu Khawatir Yang Berlebihan PSBB Transisi Harus Terus Jalan Saya Orang Yang yang tidak sependapat untuk diterapkan rem darurat. Karena apa? Akan mengancam sendi-sendi perekonomian kita lagi yang sudah mulai tumbuh. Karena itu yang perlu dievaluasi, dilakukan monitor, terus menerus, dan penegakan itu 3M-nya. Di semua sektor, di semua sektor. Kalau ini bisa dijalankan, maka tadi yang upaya menjaga tingkat kekhawatiran membludaknya orang-orang yang masuk dalam rumah sakit, tertangani. Jadi kekhawatiran kita sebetulnya terhadap kenaikan positif rate itu kan kalau rumah sakit tidak ada pelayanan, ISU tidak ada, bed yang tidak ada. Itu kan itu. Tapi selagi mereka bisa terlayani, kita sambil nunggu vaksinnya kapan dimulai. Ada yang mengatakan pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Kita tetap harus optimis bahwa kalau 3M itu dijalankan, insya Allah terkendali. Dan yang penting juga, Pemda DKI selain membenahi hulunya, hilirnya juga, itu taman pemakaman umum. TPU khusus korban COVID. Itu yang diponok orangnya sudah tidak bisa dipakai penuh. Saya selalu minta penjelasan dari Pemprov, belum belum firm saya, belum firm. dimana selain Tegal Alur, katanya sedang dipersiapkan. Jadi, hulunya dijalankan, pencegahan, hilirnya juga dipergiakan. Info terkini ada TPU Rorotan, Pak? Ya, itu baru disampaikan, baru disampaikan secara transparan benar gitu. Jadi, yang mana? Waktu itu kan dikatakan Tegal Alur. Sekarang kerorotan. Katanya Tegal Alur itu juga sudah penuh. Saya selalu menekankan kepada dinas pemakaman, harus terbuka kepada masyarakat. Dan satu lagi, penting, Mas Guru. Masyarakat juga harus patuh. Kan gitu ya? Harapan kita masyarakat patuh terhadap 3M. Supaya patuh masyarakat terhadap 3M, tidak banyak berinteraksi, berkurung, dan lain-lain, masyarakat tetap diberikan jaring pengaman sosial yang mulai Januari kita akan ubah dari bentuk Natura, Sembako, menjadi BLT, uang tunai. itu komitmen gubernur, komitmen Pemda sudah dinyatakan sampai bulan April. Kita sudah siapkan jaring pengaman itu. 300 ribu. Dengan cara begini. Pengganti Sembako itu Bang ya? Sembako. Iya. Kadang, saya juga berpikir nih, kalau kan logikanya begini, kalau masyarakat diberikan BLT, itu kan ibarat seperti orang dikirimin ikan. Dulu, sebelum dikirimin ikan, kolamnya ditutup. Orang nggak boleh keluar rumah kan. Sekarang BLT sampai bulan April. Mengapa orang masih dikasih BLT tetapi masih keluyuran? Memang anomali ini. Agak aneh. Agak aneh. orang suruh di rumah masih aja keluyuran. Cari kerumunan. Padahal sudah dikasih BLT. Ini ada yang salah. Ini ada yang salah yang harus diperbaiki. Kenapa sudah dikasih uang bantuan juga masih keluyuran? Ini kan harus dilakukan evaluasi bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan. Aparat keamanan juga harus tegas terhadap kerumunan-kerumunan itu. Mungkin ada sedikit ini kali Bang. Kalau dari masyarakat kita lebih tahu bahwa pergerakan masyarakat ini akan dibatasi bila ada petugas Bang. Mungkin petugas di lapangan masih kurang maksimal menurut Abang bagaimana? Ya saya itu dulu di bulan-bulan Juli pernah memberikan masukan kepada Pemda DKI karena apa kita sangat terbatas di sumber dayanya. Penegakan disiplin itu petugasnya terbatas. Karena itu saya menyarankan waktu itu supaya Pemda meng-hire leader-leader in port mil yang ada di masyarakat yang itu nyata-nyata di BAPBD. Apa itu? Karang Tarunah, FKDM, Dawis, Ibu, Jumantik mereka terima uang APBD harus di-hire dimobilisasi untuk membantu terbatasnya petugas. Apakah dilaksanakan Mas Guru? Kalau lihat dari kenyataannya dari Abang bilang bahwa pelaksanaan lapangan. Tidak. Padahal mereka mendapatkan insentif dari APBD sekarang dalam keadaan seperti ini. saya sih mengatakan saya tidak ingin menyalahkan siapapun tapi kenyataannya bahwa pemerintah kurang greget meng-hire mereka. Kalau di-hire itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat ceremonial tapi yang bersifat day by day itu kita kedodoran ngurusin mereka. Kalau ada kegiatan yang sifatnya mengundang ada seremoni mereka muncul organisasi masyarakat itu. Tapi ketika itu selesai seremoninya tidak ada lagi. Padahal padahal penanganan COVID adalah bukan day by day lagi jam per jam. Saya Mas Guru dalam satu hari hanya terima telepon WA untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan isolasi mandiri sesudah dengan protapnya. treatment-nya pengen yang sudah bergenjara segera dibawa ke rumah sakit tapi rata-rata mengeluh diminta isolasi di rumah. Nah kalau ada leader-leader informil itu bergerak pemerintah sangat terbantu. Penegakan disiplin bisa terbantu dengan melalui leader-leader informil ketua RT ketua RW EKBM Ibu Dawis Ibu BKK Karangtaruna dan lain-lain. Kita kekurangan di sana Mas Guru. Arti mereka sudah terlatih untuk bagaimana menangani bila terjadi di wilayah ada warga yang terpapar COVID seperti itu ya Bang ya? Iya. Kita kekurangan di sana. Bang kita tahu Bang bahwa pemerintah pusat nyatakan bahwa vaksin akan dilakukan pertengahan Januari ini. Abang sebagai anggota DPRD sebagai pemangku kepentingan terutama terkait anggaran Bang. Bocoran dong Bang di tahun 2021 ini kira-kira apa langkah yang mungkin arah anggaran Pemperaf DKI di tahun 2021 ini apakah masih pandemi bila memang masih arah ke pandemi kira-kira apa yang arahnya kemana Bang? Bila memang setelah ada fase vaksin pemulihan ekonomi arahnya seperti apa Bang anggaran Pemperaf DKI ini Bang? Silahkan Bang sedikit Bang bocorannya Bang. Jadi kita sudah memasuki tahun anggaran baru ya 2021 kalau tidak salah itu besok besok kita sudah keluar hasil evaluasi kepentingan dan negeri 83, T ya kemudian di tanda tanggal gubernur dalam bentuk pergub pelaksanaan APBD DKI APBD itu sangat-sangat optimis bahkan saya bisa katakan super optimis 83,T yang di dalamnya di dalam 83 itu ada belanja belanja untuk penanganan COVID di dalam penanganan COVID itu juga harus seiring membuat stimulus supaya roda ekonomi jalan arahnya ke sana arahnya ke sana contohnya masih ingat di awal di pertengahan bulan 6, bulan 7 ada polemik ini masih pandemi ya Jakarta stadium internasional di stop dong pembangunan stadion yang BMI di stop dong kita perlu uang ada kritik seperti itu itu yang pembangunan di Taman Ismail Marjukwi di stop dong kita perlu duit padahal kalau berpikir lebih perspektif lebih luas kalau di stop justru merontokkan ekonomi kita ekonomi gak bergerak nah dengan demikian kalau ditanya arahnya kemana arahnya adalah pemerintah harus tetap mengkawal menstimulus proda ekonomi terjalan sambil beriringan juga nangani covid contoh kenapa sembako dari sembako menjadi BLT kan ada latar belakangnya supaya warga masyarakat dapat uang 300 belanjanya di warung kan gitu dengan belanja ke warung ada perputaran uang di sekitar situ ada orang mengambil manfaat ini bukan klarifikasi bergara-gara penyebab bensos kan Bang diubahnya diubahnya sembako menjadi uang bukan karena-gara bensos kan ini sudah dipikirkan sama proda ekonomi penting ya kan jadi ada bisa mengambil manfaat kita sih berharap dengan penggantian sembako itu jangan sampai kemudian terjadi kerumunan-kerumunan baru orang ngantri di bank kan gitu ya kita berharap tidak seperti itu Pemda tolong pikirin sistemnya orang kita itu kan begitu gak mau gak mau apa namanya padahal waktunya ada satu minggu dia di hari pertama harus habis ngantri kita gak ingin berharap seperti itu saya menekan kepada pemimpin atur pencairannya di bank itu jangan sampai timbulkan bayangkan mas guru ada 1.075.000 kepala keluarga akan ngambil uang di bank secara bersamaan kemungkinan bisa dibuat satu minggu bisa dibuat tiga hari orang kita masyarakat kita gak mau ketinggalan udah ngantri di bank dari pagi pasti itu kita tidak ingin terjadi kalau sembako itu kan diantrin ke RW RW lalu distribusi ke RT tidak ada kerumunan bagaimana dengan ini nah kalau itu bisa berhasil diatasi kita akan lihat nanti arahnya itu adalah masyarakat bisa belanja di warung-warung ekonomi tergerak masyarakat tidak menahan diri untuk tidak berkerumun atau membatasi mobilitas masyarakat tidak keluar rumah karena ada RT sampai bulan 4 nah harapan kita juga nih penyedia-penyedia penyedia-penyedia barang dan jasa mudah-mudahan ya penyedia-penyedia barang dan jasa sudah mulai bergeliat lagi di tahun 2021 kenapa? karena ada pelonggaran sektor yang memang dimungkinkan orang belum membayar pajak bagaimana kita dapat pajak kalau sektor itu ditutup di anggaran 2021 ini selain belanja terkait COVID-19 masih akan ada pembangunan di DKI Jakarta anggaran pembangunan saya kan tadi katakan 83,3 triliun yang 5 triliunnya itu untuk COVID-19 pembangunan pasti ada kita setahun kan mandak terutama adalah pembangunan yang bersifat penanggulangan banjir infrastruktur perbaikan sungai perbaikan waduk kemudian normalisasi sungai ciliwung kita harus kebut 2021 uangnya dianggarkan sudah ada apa uangnya ada? belum karena kan itu cari pendapatan dulu baru kemudian tapi juga harus kita bergembira sedikit kita dibantu oleh SMI ya dana dari dari pusat ya pinjaman itu yang tanpa bunga kita dibantu sekitar 7 triliun dari 83,3 8,32 triliun itu 7 triliunnya bantuan dari pemerintah pusat dan itu tanpa bunga mengembirakan ini mudah-mudahan di kuartal pertama bulan 4 kita akan lihat naik sedikit pertumbuhan ekonomi kita kemarin kan kita minus di bulan di bulan Agustus Sri Mulyani bilang juga kan Menteri Keuangan kita minus 2 nah sekarang agak mendekati 4 Bang terkait ini menarik nih terkait bantuan langsung tunai yang bakal menggantikan sembako Bang kita masih belum apa masih meraba ibaratnya kelompok masyarakat pengawasannya bagaimana nih Bang untuk DPRD untuk mengawasi agar penerima manfaat tersebut tepat sasaran Bang jangan sampai tadi ada 1,7 juta ya Bang ya kepala keluarga yang akan menerima BLT 1,1 juta 75 ribu oh 1,7 juta 75 ribu kepala keluarga dari masukan Dewan sendiri bagaimana nih cara supaya memastikan bahwa uang tersebut ya tepat sasaran Bang mungkin itu Bang ya jadi gini pemerintah saya percaya saya percaya pemerintah sudah menyiapkan sistemnya sudah menyiapkan sistemnya caranya kepala keluarga membuat rekening rekening masing-masing atas nama kepala keluarga dan ada juga yang sudah ada kan seperti penerima KJP kan gitu rekening KJP kemudian ditambah dengan rekening baru jadi saya percaya pemerintah sudah punya sistem persoalannya sistem sebaik apapun Mas Guru tadi pertanyaannya bagaimana cara mengawasi 4 sasaran sistem sebaik apapun kalau tidak didukung oleh kultur yang baik maka sistem itu akan nyimpang contoh sudah dapat uang 300 ribu narik di ATM dia belanjanya bukan buat makanan buat lipulsa buat bayar cicilan motor macam-macam itu yang saya sebut penyimpangan karena faktor kultur tapi sistemnya sudah bagus dua setiap bulan harus ketat dilakukan MONEP monitoring evaluasi berapa kepala keluarga yang belum dapat saya katakan ya tidak sistem sebaik apapun kita pasti akan mengalami hambatan dari 1.75.000 saya meyakini dalam waktu yang bersamaan tidak semua tertransfer pasti kan gitu karena itu harus punya sistem MONEP yang kuat contoh nih Mas Guru ya di sistem yang dibuat KJP banyak warga mengeluh kepada saya lapor kok uang yang ada di KJP gak bisa ditarik ya kenapa bisa terjadi gitu banyak sebabnya salah satunya karena rekening awalnya dia tidak ada saldonya saldonya gak cukup sehingga uang gak masuk gitu kenapa bisa begitu karena dia bulan yang lalu ditarik habis nah ya ya karena letter leg di bukunya duitnya ada tapi gak bisa ditarik sebetulnya uangnya belum masuk di KJP apakah yang akan terulang terjadi di PLT saya menduga ada dengan itu terjadi karena itu MONEP MONEPnya harus kuat per hari per minggu kalau Mas Guru lihat penyaluran Bansok sekarang itu itu kan pencairannya berdasarkan keputusan PSBB PSBB 2 minggu turun Sembako PSBB 2 minggu turun Sembako PSBB dimulai bulan apa dimulai bulan April akhir Mei akhir Maret 11 putaran kita sudah turunkan Sembako besok dengan mengandung BLT skemanya seperti apa apakah berdasarkan PSBB dari Sembako enggak kan lucu juga lucu sih ini kan pemerintah pusat PSBB juga hari ini Pak Erlangga berlaku Jawa dan Bali pegangannya yang mana kalau ngikutin dari penyaluran Sembako kemarin itu rujukannya dasarnya adalah keputusan PSBB keputusan gubernur 2 minggu di rumah dikasih Sembako 2 minggu di rumah kasih Sembako itu nah besok Januari apakah ngikuti PSBB nasional apa PSBB kita itu menjadi pertanyaan saya sendiri belum bisa terjawab bagaimana skema waktu kalau skema PSBB transisi tempoh hari Sembako di rumah dikasih Sembako sekarang PSBB transisi yang sekarang dengan bantuan tunai 2 minggu di rumah dikasih BLT 2 minggu di rumah dikasih BLT atau bagaimana atau sebulan sekali atau BLT itu diturunkan berdasarkan keputusan gubernur PSBB kalau PSBB yang dicabut berarti Sembako enggak turun kan gitu mari kita hitung dari bulan 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 9 bulan 9 bulan PSBB nah 9 bulan itu pelaksanaannya itu akhirnya kan 11 penyaluran 11 kali penyaluran dimana itu bedanya rupanya berdasarkan penetapan PSBB 2 minggu sekali turun Sembako 2 minggu sekali Sembako di awal-awal kita kan masih agak gagap tuh antara paketnya pusat bansosnya presiden dengan bansosnya pemda kedua eh ke satu kedua agak beda mulai pembagian Sembako lebih baik tuh penyalurannya di tahap ketiga sampai 11 berdasarkan penetapan PSBB besok ini Januari PSBB-nya berlaku berapa dua minggu harusnya sudah dikasih BLT berarti dua minggu dua minggu dikali satu bulan itu kan berarti empat minggu kita kita kalau sampai April itu berapa berarti PSBB sekali Januari dua minggu dua kali delapan berarti asumsinya asumsinya besok delapan kali pengiriman BLT kira-kira gitu jadi pemeriksaan di BPK nanti itu berdasarkan perujukan penetapan PSBB bukan bulanan mas guru kalau yang bantuan dari pusat yang 600 ribu yang prakerja lain-lain itu berdasarkan bulanan kalau yang ini berdasarkan SKSBB berdasarkan penetapan SPB warga akan mendapat dua minggu berarti delapan kali bang minggu sekali bang terima kasih untuk waktunya yang bersedia berbincang di poskota pagi ini bang waktu kita yang misalkan juga bang semoga abang selalu sehat dan pandemi segera berakhir bang Sarif terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bang waalaikumsalam terima kasih ya bang heraikumsalam selamat menikmati Terima kasih.